Nah, bicara soal hewan peliharaan. Tadi kita sudah bicara Tobi, ya kan? Nah, saya pengen tahu kabarnya Ating sekarang gimana? Ating sehat sudah... Umur berapa sih? 12 tahun. 12 tahun ya? Wow, udah sepuh juga ya. Iya, udah sepuh. Udah. Jadi kegiatannya cuma tidur, makan, jalan-jalan sebentar, tidur lagi. Ini jenis apa ini Ating? Anjing kampung. Anjing kampung ya. Kenapa namanya Ating sih? Atingnya apa? Waktu dia kecil itu dia kurus. Jadi bahasa Cina itu Mandarin kan ting itu paku. Ting paku. Oh, jadi kayak paku. Jadi dia kayak paku kecil. Tapi sekarang udah nggak kurus dong? Nggak. Bahasa Mandarinnya gemuk apa? Pau. Pau? Pau berarti namanya sekarang. Pau-pau. Pau-pau itu gemuk. Gendut ya, lucu kan? Jangan ngomong pau-pau sambil lihat saya dong, Bupi. Nah, ini Karin. Kalau orang pengen adopsi, boleh datang ke jam. Kalau kejaran seperti apa yang digukakan? Sama, sama saja. Kita juga punya syarat banyak. Dan kita, apa namanya, ya bisa dibilang sangat rese. Karena, apa namanya, kita mau on top of itu semua tadi. Kita juga benar-benar, kita tuh memperhatikan apakah anjing yang dipilih cocok dengan keluarga ini. Dan kita, caranya tuh, kita ingin membuka mata keluarga yang mau adopsi, anjing seperti apa cocok di lingkungan mereka dan lifestyle mereka. Jadi, sebenarnya, proses adopsi itu, itu juga kita pakai untuk edukasi. Yuk, kita lihat ada foto yang berikut ini. Nah, ini lucu banget ya. Ini ada di sebuah negara. Ini dari IJAN bukan sih? Iya, ini dari IJAN. Oh, ini dari IJAN ya? Ini siapa yang mengadopsi? Ini diadopsi bukan? Diadopsi. Jadi, di IJAN kita punya market yang luas. Internasional market ya? Tapi gini ya, saya mau jelas dengan ini. Bukan berarti orang asing, dia akan menjadi pemilik hewan yang lebih baik. Itu sama sekali. Maksudnya nggak enak. Manusia mah... Sama saja, prosesnya juga sama saja. Karena kita juga pernah ada beberapa kali pengalaman yang sangat jelek dengan orang asing yang tidak bertanggung jawab. Jadi, sama saja. Dan prosesnya sama saja. Ini dia adopsi di IJAN. Ini malah dia cek email nih anjingnya. Dan kalau tahu cerita anjing ini, waktu itu kita... Ini banyak ya? Ini ceritanya dilanjutkan yang tadi. Iya, jadi apa namanya, semua punya sejarah ya. Semua punya cerita yang tidak menyenangkan, sudah pasti. Dan buat kita kalau melihat seperti ini, melihat happy, kita tuh aduh itu benar-benar reward yang paling besar. Tapi anjing bisa merasa trauma kan? Ketika dia pernah disiksa, kemudian dia dapat rumah baru, dia pasti penyesuaian dulu dong? Bisa, tapi tidak ada anjing yang tidak bisa berubah gitu. Kalau manusia kan kompleks ya. Kalau anjing tuh nggak. Kalau kita kasih apa yang mereka butuhkan, itu semua trauma bisa hilang. Kalau misalnya anjing agresif atau penakut apa-apa, itu bisa hilang gitu. Tapi kita harus tahu caranya. Dan itu pentingnya edukasi ya. Kita harus tahu, kalau misalnya kita adopsi, kita harus tahu soal animal behavior, dog behavior, kita harus tahu itu semua gitu. Nah, ini siapa nih? Kalau ini namanya Remy. Remy? Remy ini itu... Nama anjingnya keren-keren semua sih. Itu ibu saya. Ibu saya kemarin kan kesini, terus saudara saya di Belanda, mau adopsi, saudara saya juga... Dibawa dong? Iya, beberapa bulan yang lalu, saudara saya yang kesini. Jadi Remy tadinya di Jakarta, terus pindah. Terus dia pilih Remy, dia jatuh cinta sama Remy, terus dia bilang, saya mau adopsi gitu. Lucu banget. Terus akhirnya ibu saya yang bawa, karena kan ada proses kalau misalnya mau ke luar negeri, ada proses. Dibuat di paspor. Terus akhirnya ibu saya yang bawa. Oh, lucunya ya. Jadi Remy sekarang sudah bahagia. Sudah bahagia di dan harga. Tukar tempat sama Karin. Karin mana tinggal di Jakarta. Saya sih nggak mau balik lagi. Iya lah, udah makan gudeg, udah makan soto di sini. Iya, siap hari tuh, nasi, sambal. Nasi, sambal, udah makan kerupuk gitu kan. Nah, Ibu Ping-Ping, kalau misalnya pernah denger nggak ada hewan-hewan kemudian dieliminasi dengan cara diracun begitu ya. Itu pernah nemu nggak kasus kayak gitu ya, kemudian bisa diselamatkan di TPP? Pernah, belum lama ini saya. Bulan Desember, saya tuh suka juga kasih makan anjing jalanan. Hmm, terus? Kira-kira 2 km dari rumah saya, itu ada beberapa anjing jalanan, juga ada berpemilik juga. Saya suka kasih makan, titip dog food ke pemilik. Satu hari saya pergi ke situ, bawa dog food, mau kasih titip ke pemilik yang anjingnya berpemilik. Eh, tiba-tiba saya lihat ada satu yang udah tergeletak. Astaga. Tergeletak. Dan pemilik... Siapa yang melakukan itu pemilik? Bukan, pemiliknya tahu siapa yang melakukan. Karena pernah diancam. Tapi waktu dikasih racun kan nggak lihat. Nah, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Dan pemilik juga nggak tahu mesti bagaimana gitu. Jadi dia diracunin itu kira-kira dari subuh jam 5, saya kesana itu udah jam 4 sore. Begitu saya lihat, saya langsung bawa pulang. Nah, kebetulan di samping rumah saya tuh ada yang jual kelapa hijau ya. Iya, iya. Saya langsung kasih dia air kelapa hijau. Iya. Jadi nggak lama langsung dia muntah. Oh, bisa ya? Muntah keluar. Padahal sudah hampir seharian? Iya. Muntah terus dia berdiri sebentar. Hanya sebentar terus tidur lagi. Baring lagi. Tiga hari dia nggak bisa bangun. Tiga hari. Saya terus kasih dia susu beruang. Ya, kasih dia. Untuk neutralisir. Makan saya suapin. Hari keempat dia bangun. Sembuh? Sembuh. Sehat? Sembuh-sembuh. Luar biasa. Saya kasih nama Zena. Siapa? Zena. Zena. Iya. Ini yang tidak selamat ya? Ini di tempatnya Bu Pimpin atau tempatnya Karin? Ini kasusnya lain. Lain? Apa? Coba diceritain. Ini kasus animal lover ya. Ini lady ya? Animal lover yang punya empat atau lima anjing sehat-sehat ya. Terus? Terus sama tetangga. Oh, yang diracun. Diracun. Sama tetangga diracun. Terus dua tidak selamat. Tidak selamat. Tidak selamat termasuk yang ini. Ini yang ini tidak selamat. Yang lebrador tidak selamat. Tahu nggak motifnya kenapa diracun? Belum tahu ya. Katanya karena nggak suka aja. Ya kalau nggak suka kenapa diracun gitu ya? Ya, pemerintah aja coba lihat aja di Bali kalau eliminasi anjing itu juga pakai apa coba. Itu juga racun. Apalagi itu program malah ya? Ya, itu malah program. Udah tahu itu tidak efektif. Maksudnya kalau kita lihat ke tetangga-tetangga negara, tetangga ya. Sudah terbukti bahwa pembunuhan massal itu tidak bisa menghilangkan rabies. Ya. Tapi tetap masih dilakukan gitu. Ya, bahkan peradaban sebuah bangsa bisa dilihat bagaimana masyarakatnya memperlakukan hewan. Ya kan? Kalau di sekitar wilayahnya Bupiping sendiri masih banyak nggak aktivitas-aktivitas kemudian dieliminasi dengan cara diracun seperti itu? Kebanyakan sih penculikan yang banyak. Penculikan? Ini kenapa mereka menculik? Karena dapat duit dari situ? Dijual ke lapu. Oh. Paling banyak di tempat saya seperti itu. Jadi untuk dikonsumsi juga. Ya, untuk dikonsumsi. Itu ngitungnya per ekor ya kalau kayak gitu ya? Kebanyakan ditimbang. Oh, berat. Berat. Jadi memang sudah ini ya, jadi produk-produk ya. Iya. Sudah tersistem ya. Memang ada pengepul atau penampungnya? Ada. Oke. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini jangan semakin banyak ya. Iya. Kalaupun belum bisa berhenti, harus berkurang. Kita break lagi. Kita lanjutkan di sep yang berikutnya. Tetap bersama saya, Dike dalam Dike Show. Terima kasih sudah menonton.